Tidak dipulat tapi hasilnya rapi teman-teman Hasilnya rapi dan ini sebenarnya sudah membentuk kesimetrisan Halo selamat pagi Nah pagi ini kita mau bahas tentang motif Ini teman-teman ini motif galaran Ini motif yang membeku di kepala Motif yang sangat rumit sedetail ini teman-teman Itu kalau disini itu masih ada beberapa orang yang Dia tanpa digambar dulu tanpa dipulat dulu itu bisa mengerjakannya Nah ini motifnya ada di dalam kepala Jadi tidak usah perlu digambar Langsung saja dari kain putih polos itu langsung dicanteng teman-teman Langsung dicanteng Nah itu tidak dipulat tapi hasilnya rapi teman-teman Hasilnya rapi dan ini sebenarnya sudah membentuk kesimetrisan Nah padahal kesimetrisan itu tidak bisa langsung kita gunakan Tidak langsung kita tuangkan disini Dengan orang-orang yang biasa Nah orang yang seperti ini itu yang bisa mengerjakan batik seperti ini Itu sekarang tinggal jarang teman-teman Disini aja hanya tinggal Mbak Diro yang ada disana Ada enggak? Nah itu yang pakai baju merah Itu Mbak Diro disana Itu yang bisa bikin batik pola ini Tanpa diseket dulu Kalau yang lain mungkin Tidak ada yang bisa menyamai keahlian Mbak Diro itu Karena dia sudah sepuh Dia sudah tua Dan ini adalah warisan dari nenek moyang Yang membekas di kepala Dan mereka tanpa dipulapun langsung bikin jadi Beda dengan Batik-batik yang seperti ini Kalau ini kan harus digambar dulu teman-teman Ini harus digambar dulu nih Ada polanya ada Gambarnya Tapi kalau yang seperti ini Itu tidak dipulah Tidak diseket dengan pensil Langsung Menggunakan canting Nah yang digunakan itu ada canting Dua macam teman-teman Dua macam Yang satu itu canting kelowong Dan yang kedua canting carat untuk bikin ini Bikin motif galaran di bawah ini Nah ini Pool ini Nah itu Sebenarnya yang Perlu dilestarikan itu adalah Proses-proses seperti ini teman-teman Jadi di batik itu ada hal yang Sangat luar biasa Sangat bisa untuk kita Ambil Dan tidak bisa Ditirukan oleh orang-orang sekarang Kalau sekarang kenapa kita tuh Arahnya ke batik-batik konten murid Karena kita kan Istilahnya generasi baru Generasi Yang pengen mengembangkan batik Tapi dengan arah yang sudah Pembaruan Modernitas Tapi kalau yang seperti ini Klasiknya tetap dapat Sejarahnya juga tetap dapat Dan ini besok juga mungkin Akan mahal Pada saat Yang membuat ini itu Sudah tidak ada orangnya Dalam arti Sudah Keahlian ini Harus membutuhkan skill Kita harus dipolah dulu Kita harus digambar dulu Itu mungkin akan Sangat Lebih mahal Karena ini satu kan full Digambar seperti ini Semua Kalau ini kan Mereka sudah hafal Secara pikiran Tinggal garis-garis Jadi kan Pengerjanya lebih cepat Ini satu kan Ini bisa dikerjakan Sekitar 2-3 hari Tapi kalau Menggunakan gambar Polar dulu Mungkin bisa 1 minggu Sampai 10 harian Itu Oke teman-teman Jadi seperti itu Pembahasan motif Galaran kali ini Semoga Video ini Bermanfaat 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 Sebagai pengetahuan Bahwa Batik Itu Benar-benar Sangat Luar biasa Untuk Indonesia Dan sampai Mendarat daging Tanpa dipolapun Dia Masih bisa Bikin motif yang Klasik Seperti ini Oke teman-teman Mungkin cukup Jangan dulu dari saya Semangat Semangat Indonesia Semangat Indonesia Tetapi Sampai jumpa di video Hori 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 Terima kasih.